Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Mari kita lanjutkan Kajian kita yang tadi terputus Ada satu paragraf lagi yang penting Untuk kita simak bersama Karena ini menyangkut ubudiah Yang kita lakukan sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim Yusannu Fisujudi Disunahkan dalam sujud Wad'u Rukbataihi Tumayadai Meletakkan dua lututnya Kemudian dua tangannya Jadi ketika kita sujud Jadi bukan tangan dulu baru lutut Tapi dua lutut dulu baru dua tangan Summa jabhatihi wa'anfihi ma'an Kemudian jidaknya Dan hitungnya ma'an ini artinya Secara bersama-sama Ya Jidak sama hitung Kemudian Mereka terbuka keduanya lah makbul ini tidak menggenggam kedua ini memang bagusnya jadi ketika sujud ini disunahkan dua yang tangannya ini jadi terbuka bukan makbul ini makbul dota ini bukannya ditenggam bukan ditenggam akan tapi dibuka kemudian dan jari-jari dari kedua tangannya itu makbul matan yang mengepang lah mubah hukotan tidak ya terpisah-pisah jadi ketika sujud jari-jari tangannya jadi menyatu matgumahnya tidak tidak terpisah-pisah tidak menggang maksudnya kemudian kemudian dan hendaknya ketika kita dalam sujud ini dua jari-jarinya ini menghadapnya ke arah iblat iblat wa'ayu jafiyah wajulu bayna mirfakoihi wajan bayhi wapayna mbaknihi wapakidaihi artinya wa'ayu jafiyah wajulu dan seorang laki-laki indahnya merenggangkan bayna mirfakoihi antara dua sikunya wajan bayhi dan dua lambungnya jadi ketika sujud dua sikunya direnggangkan dengan dua lambungnya wabayna batmihi wapakidaihi demikian juga direnggangkan antara perutnya wapakidaihi dan dua pahaknya jadi perutnya tidak nyatu dengan pahak tapi indahnya direnggangkan kemudian wa'ayyalfa'asa sa'idaihi anil-arbi dan hendaknya mengangkat kedua lengannya dari bumi maksudnya ketika sujud jadi tangannya tidak ke bumi tidak ke tempat ya padang sajadah tapi diangkat ya kemudian wa'aksuhul mar'ah dan kebalikan dari itu adalah perempuan kalau perempuan ya ditekatkan ke bumi tapi kalau laki-laki direnggangkan wa'ayufa'riko baina hujlaihi dikodri syibrin dan hendaknya memisah antara dua kakinya sekedar satu jengkal jadi ketika sujud antara kaki satu dengan kaki yang lain dipisah tidak dirapatkan kira-kira dipisahnya dikodri syibrin sekitar satu jengkal wa'aksuhul mar'ika baina rukbatai dan demikian juga diantara dua lututnya jadi dipisah ketika sujud ini lutut dengan lutut dipisah kira-kira satu jengkal wa'aywa do'a yadaihi hadwa mantubaihi dan hendaknya meletakkan dua tangannya itu ketentang dengan dua bahunya wa'nasbu ridlaihi dan menancapkan dua kakinya wa'taujihu aswabihima lilqiblah dan menghadapkan jari-jari dua kakinya itu lilqiblah ke arah ikhlas wal'itimadhu ala batnihima dan menekan kepada perut ya kedua keduanya jadi perut bagian di kaki ini kan adalah zuhurun ada batnun nah ditekankan ke bagian dalamnya wa'ayyakshifa yadaihi warijlaihi dan ketika sujudi itu hendaknya membuka ya yadaihi dua tangannya warijlaihi dan dua kakinya jadi tidak ada sarung tangan tidak ada kaos kaki dibuka kemudian tangannya warijlaihi dan dua kakinya dan ketika sujud itu membuka matanya jadi kita sunatnya tidak di pejamkan akan akan dibuka warijlaihi dan membaca pasbir yakni subhanallah ya subhanallah rupiah la wabihamdi wa'ayyakshifa bintikril maksuri gandanya dia mendatangkan melakukan dengan cukir yang maksuh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad syarung wa'ali wa'ali wa'istahidah hiddu'an dan ketika sujud itu mendatangnya sungguh-sungguh dalam berdoa dalam memohon kepada Allah subhanahu wa'ala kematola suahibu sobatizubadi sebagaimana telah dikatakan oleh pengarah sobatizubadi sahih Ahmad bin ruslan as-safi'i ya mengatakan waruhu bagni sajidin an-fakhidai wa'alikwan tasyibri bayna koddamai artinya yang sujud dan yang mengangkat perutnya dari kedua bahan memisah seperti satu ya sekedar satu jungkal bayna koddamai ini antara dua terapak kapinya jadi dipisah tidak dirapatkan maksud az-zikr al-maksur ini ada pun zikr yang maksur ini pada ketika sujud yakni subhanal rabbi al-a'la wabihamdihi salasan membaca subhanal rabbi al-a'la wabihamdihi sebanyak tidak kalah ditambah yang doanya ditambah dengan yang artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan memuji kepadanya ya Allah laka satu kepada engkau lah kami atau aku bersuci wabika aman dan kepada kula aku beriman wala keaslam dan kami bersah diri sajada wajib telah sujud wajahku lilladih walakuhu kepada azat Allah yang telah menciptakannya dan yang telah membentuknya dan yang telah memberikan pendengarannya dan penglihatannya dihaulihi dengan daya upayanya wakuhu watih dan kekuatani tambah raka allahu ahsan al-khari mahasuci Allah sebaik-baiknya pencipta itu makna dari bacaan sujud insya Allah kita lanjutkan wakuhu khemis bayatul jum'ah yang akan datang yusamu til julus bayi naf sajidat ta'in disunahkan ketika duduk diantara dua sujud ada beberapa hal yang disunahkan insya Allah kita akan bahas nanti demikian mudah-mudahan jadi tambahan lumu kita khusus dalam uhudiyah kita mudah-mudahan bermanfaat wa'allahu mu'afiq al-akwami tarif wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh